Dan di dalam hadirat Tuhan, segala yang terbaik bisa terjadi hari ini. Di dalam hadirat Tuhan, semua impian kami jadi kenyataan malam hari ini. Dan di dalam hadirat Tuhan, kami hidup dalam perkenan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat setiap anugerah yang kau anugerahkan. Terima kasih buat setiap kebaikan yang kau beri. Terima kasih buat sesuatu yang ilahi, yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, engkau sudah beberapa hari ini menjamu kami dengan yang terbaik. Session malam ini, kami tahu engkau berikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Amba berdoa, tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan dan dalam anugerah Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biar engkau bicara malam ini dan buat kami menangkap akan hatimu. Maka semua yang dari Tuhan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata. Dua menit, tolong berdiri sebentar saudara. Saya ingin tunjukkan lagi gambar yang tadi pagi sudah saya tunjukkan ke saudara. Anda mengenal akan gambar ini. Siapa yang tadi pagi tidak hadir? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Dosamu diampuni saudara. Alright, dengarkan baik-baik. Anda pernah melihat akan gambar ini. Lukisan yang salah satu terkenal di dunia. Lukisan dari orang bernama Leonardo da Vinci. Dia juga orang yang sama yang melukis Mona Lisa. Saudara sekalian, selama, saya tidak tahu tepatnya saya lupa, selama mungkin sekian ratus tahun, lukisan ini jadi sebuah lukisan yang sangat terkenal. Tetapi, kemarin hari Jumat, saya dengan Brother John, kami belajar Alkitab sama-sama, tiga jam kurang lebih. Beliau menunjukkan sesuatu yang selama berbulan-bulan dipelajari, yang berkaitan dengan perjanjian garam. Nah, saya mau tunjukkan, Anda mengerti ini adalah Tuhan Yesus. Wajahnya saya tidak terlalu oke, karena dia lebih ganteng dari ini. Tapi, mari kita lupakan yang lain. Saya ingin Anda fokus kepada orang ini. Siapa sebetulnya orang ini? Kalau Anda perhatikan, dia membawa pundi-pundi berisi uang. Nah, Tuhan Yesus, dia tidak punya sekretaris, dia tidak punya komisaris, dia tidak punya apapunlah namanya, dia hanya punya bendahara. Orang yang memegang kas keuangan dari Tuhan dan rombongannya, adalah orang yang bernama Judas Iskariot. Ada rumor mengatakan, wajahnya Judas ini diambil dari musuhnya Leonardo Da Vinci, saudara. Saking dia sebel sama orang itu, wajahnya dia gambar, biar Judas saja orang seperti itu. Tidak ada yang bisa membuktikan. Brother John, tunjukkan ke saya, ada satu gambar yang tersembunyi di sini, bukan tersembunyi lah, yang tidak kita lihat sebelumnya, sangat banyak. Anda perhatikan ya, saya tunjuk dengan laser, Anda perhatikan. Ini Judas, dia pegang pundi-pundi, yang berisi dengan harta. Dan kalau Anda lihat pada bagian tangan ini, ada sesuatu di sini. Anda tahu ini apa? Ini garam yang tumpah. Lihat ya, yang saya, coba kasih gambar kedua, mungkin lebih jelas. Nah, ini sebetulnya, ini gambar garam, tempat garam, ini garamnya, garam yang tumpah. Dia pegang pundi-pundi berisi uang, tapi kemudian dengan tangan yang sama, dia jatuhkan garam, dan sehingga tercecer, seperti ini. Saudara, apa sebetulnya pengertiannya? Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, siapa yang rindu dipakai Tuhan, jadi bendahara kerajaan surga? Dengarkan baik-baik, Saudara, kalau engkau pegang keuangan, kalau Tuhan memberkati Anda dengan keuangan, dan dalam hidupmu dengan Tuhan, tidak ada perjanjian garam, tidak ada sebuah covenant, antara engkau dengan Tuhan. Maka akan seperti Yudas, seringkali orang hanya mau uangnya, dan kemudian dia singkirkan, akan garamnya. Yudas seperti berkata, aku mau hanya uangmu Tuhan, tapi perjanjian covenant kita, tidak usah dipertahankan, dia tumpahkan garamnya. Maka ujungnya Anda tahu, mengerikan sekali. Saya berkata, tidak ada roh Yudas di tengah-tengah kita. Saya percaya, semua kita akan diberkati Tuhan, dan akan jadi bendahara kerajaan surga yang luar biasa. Tapi dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan, dengan sebuah perjanjian garam, maka tidak ada Yudas di tengah-tengah kita. Anda dan saya jadi bendahara yang jujur, bendahara yang setia, bendahara yang melakukan kehendaknya, dan bukan bendahara yang berkhianat kepada Tuhan-Nya. Siapa yang mau terima anugerah Tuhan itu? Malam ini nanti kita akan makan roti, yang ditaburi dengan garam, sebagai sebuah bagian perjanjian garam. Tapi yang kedua, Anda akan diajak berjalan di atas garam. Nanti kita akan jelaskan, dan saya percaya malam ini, malam yang mengubah kehidupan kita. Siapa siap terima perubahan dan blessing yang dari Tuhan. Tuhan kirimkan hambanya John Evans ini, kita sambut beliau, berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang ajaib, yang menyingkapkan banyak hal buat kita, dan membebaskan kita, dari semua yang bukan dari Tuhan. Kamu berikan kemuliaan, buat Tuhan sekali lagi, semua katakan Haleluya. Haleluya, Haleluya. Berhenti berada bersama saya, tolonglah. Silahkan saudara tetap berdiri bersama saya. Saya minta saudara katakan kepada orang di sebelah saudara, engkau tidak akan sama lagi. Silahkan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Let's leave Leonardo up on the screen. Can we do that? Can we put Leonardo back? Isn't that something that so many years ago, that man preached in Simarang today, Leonardo da Vinci preached in Simarang today. I want to speak to you today on a very special subject. Saya ingin berbicara kepada saudara pada hari ini, satu topik yang sangat spesial. By the way, do you have your token from this morning? Apakah saudara sudah menerima uang perjanjian saudara yang tadi pagi diberikan? Siapa? Siapa yang sudah menerima? Wow, wow. Oke, I have mine. Saya juga punya milik saya. Saya dengar bahwa mebel itu diatur ulang di surga. Did you hear it just now? The angels are pulling their chairs up by the banister so they can see out what happens here tonight. Malekat-malekatnya saya ngatur kursi-kursi di surga untuk ada di tepian untuk melihat apa yang sedang terjadi malam ini di sini. Di dalam satu Raja-Raja 22 dan di ayatnya ke-48 Jehoshaphat membuat kapal-kapal Tarsis untuk berjalan ke Ophra for gold but they went not for the ships were broken at Izan-Geber. Ayat yang ke-49 Jehoshaphat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ophir mengambil emas tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Izan-Geber. Tiga hal yang ingin saya supaya saudara tahu mengenai kapal ini. Yang pertama, itu adalah kapal-kapal Tarsis. Dan itu adalah kapal yang paling kuat pada zaman itu. Dan itu adalah kapal yang paling kuat, yang betul-betul paling kuat pada zaman itu. Dan tujuan mereka itu sudah pas. Yaitu mereka kapal-kapal itu pergi untuk mengambil emas. Dan mereka pergi ke tempat di mana ada banyak emas, yaitu ke Ophir. Dan emas-emas di mana emasnya Salomo itu diambil dari situ juga. Tetapi saudara perhatikan bahwa kapal itu tidak jadi ke sana. Ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Kapal-kapal itu pecah di Izan-Geber. Dan arti dari Izan-Geber adalah tulang belakang. Kalau saudara ingin menjadi pribadi yang Allah inginkan untuk saudara jadi dan melakukan pribadi, Perkara yang Allah inginkan untuk saudara lakukan, Saudara harus memiliki tulang punggung, tulang belakang yang kuat. Ada banyak-banyak kemenangan. Tapi kalau saudara pergi bersama dengan Allah, masuk dalam kedalaman, air kedalaman, Saudara akan terus-menerus ditantang. Dan tanpa tulang belakang yang kuat, Saudara tidak akan bisa bertahan. Jangan salah mengerti, saudara. Itu bukanlah sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan, bukan. Tetapi tidak selalu terus senang-senang terus. Perang itu tidak pernah menyenangkan. Tetapi sebagai anak-anak Allah. Sebagai tentara salib. It is yet to be seen what God will do with a people that will obey him strictly. Akan terlihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang taat total kepada Allah. Saat saya berbicara kepada saudara pada malam hari ini, Saya akan berkata mengenai dua jenis kapal. Beberapa kapal yang tidak pernah berlayar. Dan beberapa kapal yang berlayar. Saya akan memulai dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan di tempat yang baik yang Tuhan membuat untuk mereka. Pertamanya begitu indah yang Allah buat-buat mereka. Mereka memiliki semua janji-janji Allah. Dan dia memiliki makanan yang terbaik, pemandangan yang terbaik, logistik yang terbaik. Mereka juga sudah tahu punya pra untuk pergi ke ladang emas. The name Eden, which he called the garden. Nah, kata Eden itu, nama taman itu. That's one of the most beautiful words in any vocabulary. Itu adalah satu kosa kata yang terindah. It speaks of a splendid place. Dan itu berbicara mengenai tempat yang sangat menakjubkan. Dan Tuhan mengatakan, aku cuma minta kamu melakukan satu hal saja yang harus kamu lakukan. Yaitu kamu harus taat sepenuhnya. Satu hal ini. Ada satu pohon di taman ini. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. You must not eat of that tree. Engkau tidak boleh makan buah dari pohon itu. Because the day you eat of that tree, this voyage in this garden will end. Oleh karena pada saat engkau memakan buah itu, maka perjalanan ini akan berakhir. You'll shipwreck your lives. Engkau mengkaramkan kapal hidupmu. Ruination will be your portion. Dan kehancuran menjadi bagianmu. But Satan came and Satan said this. You don't need God to guide your ship. If you have the knowledge from that tree, you can be the pilot of your own ship. Your own course. Engkau bisa menetapkan tujuanmu sendiri. You won't need a God. You will be God. Engkau tidak perlu Allah karena engkau yang jadi Allah. And Adam dan Hawa makan dari pohon itu. Disobeyed God. And their ship never sailed. Dan kapal mereka tidak pernah berlayar. Child of God, you cannot listen to the devil's instructions and go on God's journey. Anak-anak Tuhan, engkau tidak bisa menetapkan instruksi dari Iblis dan bisa tetap dalam perjalanannya Allah. Saya akan mengajar saudara sesuatu mengenai mendengar Allah sekarang ini. Setiap kali Allah berbicara. Selalu ada suara kedua. Setiap kali Allah berbicara, selalu muncul suara kedua. Kalau Allah bilang ke kanan, maka saudara akan mendengar ke kiri. Kalau Allah bilang berhenti, maka ada suara lain yang maju. Kalau saudara tidak mendengar suara yang kedua, suara pertama bisa jadi bukan Allah. Kalau saudara tidak membuat ruang dalam hidup saudara untuk arahan tuntunan Allah. Kalau saudara selalu membuat keputusan dalam hidupmu tanpa engkau mendengar dari Allah apa yang dia suruh untuk saudara lakukan. Maka saudara itu menuju kepada karam kapal. Istrinya Lot. Dia tiba pada saat-saat yang paling akhir untuk melarikan diri. Anda harus berhati-hati apabila kesempatan terakhir saudara itu datang di hadapan saudara. Kadang-kadang saudara mendapatkan arahan dalam hidup saudara, tapi kemudian tiba-tiba di saat terakhir saudara mendengar, jangan lakukan itu. Allah mengatakan, pada saat engkau pergi dari Sodom dan Gomorrah, jangan toleh ke belakang. And as they were leaving the city, their ship was just getting ready to go out of the harbor. She was within moments of deliverance. Dan dia sedang ada pada saat-saat akan dilepaskan. And she looked back. Dan dia menolak ke belakang. And a voice is heard to speak all the way down in the New Testament day, speaks back to her. Dan firman itu, dari perjanjian baru, bicara kepada dia. It's Simon Peter, and he speaks in second Peter, and he says, if you turn back, you're like a dog that's returned to his vomit, and a pig that has returned to the slop. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, di dalam perjanjian baru. Kalau engkau menolak ke belakang, maka engkau akan itu seperti anjing yang kembali ke muntahannya, dan babi yang kembali ke kubangannya. She turned, and she turned to a pillar of salt. Istri Lot menolak, dan berubah menjadi patung garam. Her ship never sailed. Kapalnya tidak pernah berlayar. Dan kemudian terjadi satu hubungan yang tidak baik sekali yang terjadi di rumah tangganya oleh karena itu. Dua musuh Israel dilahirkan. Dua musuh Israel dilahirkan. Dari benih Lot dan istrinya. Karena Lot beranak dengan putri-putrinya. Lot's wife's ship never sailed. Istri Lot kapalnya tidak pernah berlayar. Samson was a man that had great anointing. Simpson adalah orang dengan urapan yang besar. Had the strength of several dozen men. Dia punya kekuatan berlusin-lusin pria. Dia memiliki kehidupan yang luar biasa baik di hadapannya. Tapi dia memiliki roh perjinahan. Dia suka dengan wanita. Dan satu hari. Dia menaruh kepalanya di pangkuan Delilah. Kapal Simpson tidak pernah berlayar. Apakah saudara mulai menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Mereka adalah para pahlawan-pahlawan yang potensial. Tetapi kehidupan mereka memalukan. Ini mungkin salah satu yang tidak pernah saudara sadari betapa dia sudah begitu dekat dengan Allah. A pharaoh, the leader of Egypt. As the plagues were coming down on his nation. Lice and flies and cattle dying. The river turning to blood and grievous boils upon the body. Dan kemudian ada barah di tubuh, sungai nil jadi darah. At one point, frogs came out of the river until frogs were everywhere. Satu saat kata itu keluar dari sungai dan kata ada di mana-mana. And pharaoh called Moses. And he says, intercede for me. And these are the words he used. Intercede with me with Jehovah. And in that eighth chapter. Of the book of Exodus. The Bible tells us that Moses said, When shall I pray? When shall I intercede? Moses itu mengatakan, Kapan aku harus berdoa? Kapan aku harus bersyafaat? And he said tomorrow. Dan piraun menjawab, besok. Tomorrow. Putting off till tomorrow what God wants done today. Menunda sampai besok. Apa yang Allah ingin lakukan hari ini. Will stop. Your voyage will end you up on the rocks of disobedience. Akan menghentikan perjalanan, saudara. Akan membuat saudara terhenti di dalam batu kehancuran, saudara. How close pharaoh came to changing all of Egypt. Betapa sudah sangat dekatnya sebenarnya pharaoh itu kepada perubahan Mesir. That night he sailed off into the rocks with a whole nation on board. That could have been saved if he would have just said now. Now. Malam itu dia berlayar menuju batu yang mengkarankan dia. Padahal sebelumnya, kalau sebelumnya dia bisa berkata sekarang ini, sekarang ini berdoa. Dia akan diselamatkan. God Jehovah does not deal in yesterday's and he does not deal in tomorrow's. Allah Yehovah tidak berurusan dengan kemarin dan dia tidak berurusan dengan hari esok. Now faith. Tetapi iman yang sekarang. Right now faith is the substance of things not seen. Iman esok tidak bisa membawakan janji Allah kepada saudara hari ini. Yesterday's faith will not take you into the safe harbor that God has for you. Iman kemarin saudara tidak bisa membawa saudara ke pelabuhan aman yang Allah sudah siapkan buat saudara hari ini. Pharaoh memutuskan untuk mau semalaman lagi bersama dengan kata-kata. And he's never had his ship sail. Judas Iscariot. Judas. Did you know there's no book named Judas? There could have been the gospel of Judas. But Judas decided that he would break his covenant with Jesus. But Judas memutuskan bahwa dia akan mematahkan covenant ikrar janjinya dengan Yesus. Let me tell you secret about Judas. Saya mau katakan rahasia mengenai Judas. No mother has ever called her baby Judas. Tidak ada seorang ibu pun yang mau menamai anaknya Judas sejak hari itu. As the apostles sailed off into the future. Pada saat rasul itu berlayar menuju ke masa depan. Judas crashed on the rocks of greed. Judas karam dalam batu keserakahan. Did you know Pontius Pilatus almost got saved? People think Pontius Pilatus, how did he almost get saved? Look at Matthew 27, 19. Matthew 27, 19. There's a lady that you hear about in Paul's book. He writes about it in 2 Timothy 14, 21. If you have a chance to look. Her name's Claudia. Namanya ada seorang wanita yang juga ditulis oleh Rasul Paulus di Timotius namanya Claudia. But listen to Matthew 27, 19. When Pilatus sat down on the judgment seat, his wife sent to him saying, have nothing to do with this just man for I have suffered many things this day in a dream, this, in a dream this day of him. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Pontius Pilatus was a moment from eternity. Pontius Pilatus jaraknya cuma sekejap saja dari kekekalan. A moment from fame. Sekejap saja dari kemasyuran. Dia tidak mendengar. Dan kemudian jatuhlah. And Jesus was crucified. Yesus disalibkan. And no one even knows where Pontius Pilatus was buried. Dan bahkan tidak ada orang, satu orang pun yang tahu di mana Pontius Pilatus dikuburkan. He might have done the work of the Apostle Paul. Bisa jadi harusnya dia bisa melakukan pekerjaan Rasul Paulus. Tetapi itu tidak bisa terjadi oleh karena kapalnya tidak pernah berlayar. Apakah saudara mulai menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Tetapi ada beberapa kapal-kapal yang meluncur dan berlayar. Abraham's ship sailed. Kapalnya Abraham berlayar. God said to Abraham, get out of the land of Haram and go to the land that I'm going to show you. Allah mengatakan kepada Abraham, pergilah keluar dari tanah Haran dan pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. His father had started that journey once before. Dan ayahnya sudah mengawali perjalanan itu sebelumnya. But his ship crashed in Haran. But Abraham said, I will go and I will do what God has said. Tapi Abraham mengatakan, aku akan terus pergi dan melakukan apa yang Allah katakan. And thousands of years later, even in this room, the sons and the daughters, the seed of Abraham sit in this room right now. If you will do what God says to do, your ship will sail. Your family will be a famous family. Your children will call you blessed. This church will grow so large that there would not be buildings big enough to hold the congregation. God says, yes, it's time to launch the ship. Think with me. There was a Shunammite woman. And her son had a sunstroke. And he died in her arms. What did she do? Did she say, call the ambulance? Call the emergency squad. Dial the emergency number. She said, no. We go to the prophet. We go to the prophet. You may have a son. You may have a daughter. You may have a relative somewhere that's lost in this world. You launch your ship and you watch how many come back to God. Saudara luncurkan kapal saudara, dan saudara akan melihat banyak yang akan kembali kepada Allah. Husbands and wives coming back to God. Suami, istri, kembali kepada Allah. A wave of salvation. A wave of people filled with the Holy Ghost. And not just this church growing, but other churches all over the nation growing large for Jesus. Bukan hanya gereja ini yang bertumbuh, tetapi gereja-gereja di dalam negara ini bertumbuh besar bagi Yesus. This great ship must sail. Kapal besar ini harus berlayar. With big business to do out in the oceans of this world. Dengan business-bisnis besar yang harus dilakukan di samudera dunia ini. That night, instead of being prepared for a graveyard. Malam itu, alih-alih dari siap-siap untuk kuburan. That mother had her son sitting at the dinner table with her. Tapi si ibu ini, akhirnya putranya yang tadinya mati, duduk makan-makan bersama dia. I hope you're beginning to see yourself in a position to launch. I don't know whether you understand this or not, but covenant is going to be made in a few minutes in this house. It is going to be like no other time in this church. Dan ini tidak akan menjadi saat-saat yang sama dengan saat yang lain di kereja ini. A unity will come. I thank God I've lived. I'll be 80 in May. I'm glad I live for this day. This day that I'm in your city. And I can see you take this step. Churches all over the world must take this step. Dan gereja-gereja di seluruh dunia harus mengambil langkah ini. Tetapi mereka harus melihat jiwa-jiwa itu. Yang terus bergandengan tangan. Yang maju terus menerobos melawan iblis. We have a saying in English. I love it. Say it in America. Enough is enough. Dan kita punya peribahasa dalam bahasa Inggris di Amerika. Dan saya senang sekali dengan peribahasa ini. Cukup ya cukup. Tidak lagi setan. Tidak lagi setan. Kami membangkitkan laskar menghadang engkau. Pada saat iblis itu datang melanda sebagai bajir. Allah membangkitkan sebuah standar. Saya tidak digerakkan oleh apa yang iblis lakukan. Karena saya memiliki buku yang penuh dengan kapal yang berlayar. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda. 35 tahun. Apakah engkau lelah untuk menunggu, Pak? Tidak, karena air akan bergolak buatku. Aku akan terus percaya kesembuhan ku akan tiba. It's coming for my son. It's coming for my daughter. It's coming for my mother. Akan tiba dari puteraku, akan tiba dari puteriku, akan tiba dari ibuku. And Jesus came and lifted him up. Yesus datang dan membangkitkan dia. And says, take up your bed. Get on the ship. We're going to the big ocean. Yesus mengatakan, angkatlah tilamu. Naik kapal. Meluncur berlayarlah di samudera. The woman with the issue of blood. Wanita sakit pendarahan. There's rocks were right there. It was almost time to crash. And she said, if I but touch the hem of his garment, if I just touch the hem of his garment. I'll be ever with whole. And she touched that garment. And the water lifted and took her over the rocks to save her. Pasang, untuk kemudian membuat kapalnya berlayar. Ada ribuan kapal di ruangan ini. Sebelum malam ini berakhir. Ada ribuan orang dalam kapal, satu kapal kesatuan. If any two of you agree is touching anything, you will have whatever you say. Apabila dua daripadamu sepakat minta apa saja, maka engkau akan memperolehnya. If a hundred of you agree, you'll have whatever you say. Kalau seratus daripadamu sepakat, maka engkau akan mendapatkan apa yang kamu minta. If a thousand agree, there'll be even more. Kalau seribu sepakat, maka akan lebih lagi. But tens of thousands will rise up tonight and agree in a great salt covenant. Tetapi sepuluh ribu sekarang di tempat ini sepakat dan sepakat di dalam covenant garam. One for all and all for Jesus. Semua untuk satu dan satu, semua itu untuk Yesus. Oh pastor, come take us into this next dimension. Pastor akan membawa kepada dimensi berikutnya. I'll be back. Saya akan balik lagi nanti. Saudara, coba buka keluaran fasal delapan belas. Lihat pada ayat yang kedua belas. Saya ingin langsung terjemahkan dari New King James. Karena dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang menurut saya tidak jelas muncul. Tapi ini sangat jelas muncul di sini. Alkitab berkata keluaran delapan belas ayat dua belas. Kemudian Yitro, yaitu mertua Musa, mengambil akan korban bakaran dan berbagai korban-korban yang lain untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian Alkitab berkata, Dan Harun datang dengan semua tua-tua Israel untuk makan roti bersama dengan mertua Musa dihadapan Tuhan. Apa yang sebentar akan kita buat, kita akan lakukan seperti yang terjadi di sini. Kita akan makan roti dihadapan Tuhan. Tapi roti ini, kita sudah belajar, tiap kali orang Israel makan roti, sebetulnya otomatis di dalamnya mereka bubuhkan garam. Kalau mereka hanya sekedar makan roti, dan itu dihadapan Tuhan, tidak ada artinya. Tapi hari itu, mertua Musa membawa semua orang, dan juga Harun imam besar itu, dia bawa semua penatua Israel, Alkitab berkata mereka makan roti dihadapan Tuhan. Apa yang sebentar akan kita lakukan, adalah sesuatu yang luar biasa. Makan dihadapan Tuhan. Ayat berikutnya, mari buka ulangan fasal 12. Lihat pada ayat yang ketujuh. Apa yang terjadi kalau kita makan dihadapan Tuhan. Saya ingin saudara pegang janji ini, karena ini berlaku buat Anda dan saya. Dan saya berdoa Anda tidak akan pernah goyah dengan apa yang Tuhan janjikan. Dalam ulangan fasal 12, pada ayat yang ketujuh, Alkitab berkata, Di sanalah kamu makan dihadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria. Kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, Engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Pada hari ini kalau kita makan dihadapan Tuhan, Dia mau berkata, ada yang namanya perjanjian garam, Yang dia berikan buat kita. Dan seharusnya kita makan dengan pengertian, Tapi juga makan dengan sukacita, Karena Alkitab berkata, Dalam segala usahamu, Engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Mari kita makan dengan pengertian, Mari kerjakan dengan understanding, Mari lakukan dengan iman, Dan sesuatu akan terjadi pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kapal kita yang tidak berlayar. Semua kapal kita akan berlayar. Kita bagian dari bahtera Tuhan yang besar, Akan berlayar sampai ketujuan. Dan kapal ini tidak akan karam di tengah jalan. Sebab Yesus nahkoda kita. Yang percaya katakan amin. So dua hal saya sampaikan buat saudara. Mari kita makan roti dihadapan Tuhan. Seperti yang dibuat oleh Harun, Para penatua, Dan juga mertua Musa. Tapi Tuhan berkata, Kita makan dengan sukacita, Karena dalam segala usahamu, Engkau diberkati Tuhan Allahmu. Katakan dengan saya dalam nama Yesus, Aku akan makan dihadapan Tuhan, Jadi sebuah perjanjian garam. Karena segala usahaku, Diberkati Tuhan. Karena itu, Aku bersukacita, Semua usahaku, Diberkati Tuhan. Semua usahaku, Diberkati Tuhan. Tidak ada kemandulan, Tidak ada keguguran, Tidak ada kematian, Tidak ada kegagalan. Semua hidupku, Usahaku, Berbuah sangat lebat. Dan Tuhan disukakan. Yang percaya katakan amin. Anda siap terima sama-sama? Mari angkat semua tanganmu dihadapan Tuhan. Saya akan taruh garam pada roti ini, mewakiliakan roti yang sudah ada di sekitar saudara. Nanti teman-teman Dorki pernah akan membagikan kepada Anda, Anda duduk saja, Lalu kita nanti akan makan sama-sama. Tuhan, Kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Maka kami makan dihadapan Tuhan. Ini akan menjadi sebuah perjanjian garam Antara kami dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Maka semuanya jadi, Semuanya jadi Tuhan. Ini perjanjian garam Yang engkau tetapkan dan engkau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan boleh dibagi. Anda terima jangan makan dulu ya, Nanti kita akan makan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus.